Terima kasih sudah memilih video ini Kali ini saya akan sharing Tentang maintenance atau penggantian Motor fan Dari pendingin radiator Ya motor fan Yang berada posisinya di belakang Radiator ini Masih bisa berputar Namun suaranya kasar sekali Dan ternyata Ini terlihat ada backless Ada goyang Yang cukup besar Ya ini dicoba Di semua blade nya Atau di kisi-kisinya Semuanya Nampak goyang semuanya Dan pada video ini Kita akan membongkar motor fan ini Untuk memastikan Kondisinya apakah memang Masih bisa digunakan atau tidak Untuk menambah space bekerja Ini air Atau tabung dari air radiator Saya lepaskan dulu Lalu ada dua titik penguncian Untuk di casing Van radiator ini Satu di posisi tengah Dan satu lebih ke kanan Ya seperti pada video ini Penguncian bentuknya seperti ini Untuk sisi atas Ada dua titik Tanpa ada baut-baut Tinggal kita jepit Bagian runcingnya Lalu kita tarik casingnya Seperti ini Desain pengunciannya Cukup mudah Dan setelah penguncinya sudah terlepas Ini casingnya sudah bisa kita geser Ke arah belakang Sedangkan bagian bawah Tidak terkunci Tetapi dia ada seperti dudukannya saja Teman-teman bisa merabahnya Untuk dudukan sebelah bawah Dan kita lihat lagi Ini penguncinya Ini plastik Jangan sampai patah Cukup pakai tangan Tanpa alat bantu Dan selanjutnya Kita lepaskan Soket Kelistrikan Yang ada di motor Tinggal jepit dan tarik Seperti biasa Pengunci soketnya Juga tidak terlalu mengunci Jadi dengan desain seperti ini Juga mudah untuk membukanya Pastikan dalam mengerjakan ini Keadaan mesin adalah Dalam keadaan dingin Jangan mengambil resiko Setelah casing Bisa kita geser-geser ke belakang Ini tidak bisa dicabut Karena Terhalang oleh selang radiator Jadi cukup kita geserkan Ini sudah ada space Yang tangan kita bisa masuk Bersama juga dengan alat Kunci racet Dan juga nanti dibutuhkan Obeng plus yang pendek saja Hati-hati Jangan sampai melukai Kisi-kisi air radiator Kisi-kisi radiator Maksudnya Dan langkah berikutnya adalah Dengan menggunakan kunci 10 Kita buka Sisi tengah dari fan Kamera tidak bisa masuk ke dalam Tapi bentuknya seperti ini Ya Di tengah ini ada satu baut Kunci 10 Teman-teman bisa putar Tentu menggunakan kunci sebelumnya Dan nanti bautnya Sudah bisa kita lepas seperti ini Bila baut sudah terlepas Maka Kisi-kisi fan Sudah bisa kita lepas Dengan posisi seperti ini Ya sudah terlihat Ini motor fan nya Yang nanti kita lepaskan Namun sebelum melepaskan Masih ada ini Baut pakai kunci Atau obeng plus Ada 3 titik Teman-teman bisa lihat Dan bisa Dibuka terlebih dahulu Ya saya menggunakan Menggunakan obeng pendek ini Nanti kita lihat Ketika motor sudah bisa saya angkat Melepas motor fan dari sisi belakang Ya ini sudah bisa diangkat Dan bentuk motor fan Untuk pendingin Radiator Suzuki R3 adalah seperti ini Ya ini ada Baut yang kita harus membukanya Dengan obeng Ada 3 titik Ini yang mungkin kita harus Prepare dengan menggunakan Obeng plus yang kecil saja Dengan indikasi awal Motor ini berputar Tetapi Kasar sekali suaranya Jangan mengambil resiko Untuk Membiarkannya Ya ini untuk lebih jelas Konstruksinya adalah Lobang tengah kisi-kisi Ini ada oval Jadi tidak mungkin Lost saja Jadi nanti ketika kita Memasang balik pun Kita harus memperhatikan Posisi ovalnya Dudukannya Sudah tepat Dan lalu Ini ada bau tengah Konstruksinya seperti ini Kalau di luar Kameranya lebih jelas Ya ini Kita cek Backlessnya Atau goyangnya Ini terlihat Goyangnya banyak sekali Terasa Dan pada diskusi-diskusi Sebelumnya Apakah motor fan ini Bisa di repair atau tidak Dan pada Kasus saya Kita akan membukanya Ini klipnya Ada sekeliling Cuma di klip saja Tidak menggunakan Obeng-obeng Jadi ini tinggal kita Luruskan saja Penguncinya nanti Dan motor ini Bisa kita bongkar Ya saya hanya menggunakan Ujung obeng Minus saja Untuk meluruskan Pengaitnya Sekeliling Ada beberapa titik Ini semuanya Kita lurusin saja Tidak perlu Menggunakan Spesial tool Dan setelah Sekeliling pengait Sudah lurus Ini saya buka Ya Bentuknya seperti ini Usia motor fan Lebih dari 6 tahun Sepertinya Berasnya juga Sudah tipis sekali Ada 4 buah Beras Yang sudah Menipis Ya ini adalah Berasnya Seharusnya ketika Dia panjang Karbon Beras ini Mundur Ada spring Yang menekan Otomatis Ke beras Tapi ini Situasinya Berasnya sudah Tipis Sekeliling Beras bisa diganti Namun kita cek Lobang tengah ini Ya Lobang tengah ini Dudukannya dengan Poros rotor Ini adalah Berpasangan Dan sepertinya Ini sudah Baret-baret banyak Bisa kita Zoom Bagaimana Bentuk poros Dari rotor ini Ini sudah Kasar Dan juga Sudah termakan Banyak Ya Ini baru Sisi belakang Belum Sisi depan Namun Agar tidak Berasumsi Kita nanti Saya akan mengukurnya Ya Kita lihat Ini isinya Kotoran bekas Beras Yang umur 6 tahun Lebih Ini sudah Banyak sekali Kotorannya Debu berasnya Dan Kalaupun nanti Saya harus Meripair Ini sepertinya Membutuhkan Waktu yang lama Untuk mengukur Sana-sini Ya Ini saya coba Untuk mengukur Sisi poros Dibanding Dengan Sisi Yang Lobang As Di casing Ini Ya Sepertinya Selisihnya Sampai Lebih Dari 2 mili Lobang Terukur 2 mili Lebih besar Dibandingkan Dengan Ukuran Porosnya Dan oke Sepertinya Saya Mendingan Membeli Baru Karena memang Sudah Wajar Dia sudah Melayani Untuk Mendinginkan Radiator Lebih Dari 6 tahun Dan ini Saya Dapetin Di Bengkel Resmi Dengan Harga Sekitar 400 ribu Secara Bentuk Ini Dimensinya Sama Merek Ternyata Denso Dan Nomor Serinya Juga Masih Sama Dimensi Lobang Lobang Ini Terlihat Sama Dan Memang Ketika Kita Membeli Part Original Di Bengkel Resmi Resiko Barang Tidak Original Pun Bisa Diminimalisir Ya Ini Saya Coba Dengan Memasang Ke Blade Kipasnya Kita Ikatkan Sebelum Dipasang Ulang Ya Ini Backlessnya Kecil Sekali Ada Mungkin Malah Tidak Terasa Backlessnya Teman Teman Bisa Lihat Dan Putarannya Pun Lancar Ini Saatnya Kita Pasang Kembali Motor Yang Baru Yang Logika Urutan Pemasangannya Sebenarnya Adalah Berbalikan Dengan Cara Melepas Tadi Setelah Motor Terpasang Barulah Kita Masukkan Lagi Blade Atau Kipasnya Dari Sela Sela Casing Dan Radiator Ya Semuanya Bisa Masuk Ini Sudah Terbukti Saya Sudah Mencobanya Dan Untuk Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Karena Akan Banyak Tutorial Yang Akan Berguna Bagi Teman Teman Sekalian Ya Ini Sudah Terkunci Jadi Pengunci Tinggal Kita Tentu Setelah Dudukan Di bawah Sudah Terduduk Apabila Terasa Tidak Presisi Berarti Ada Dudukan Yang Kurang Tepat Dan Lalu Ini Kita Pasangkan Juga Port Kelistrikan Untuk Motor Port Konektor Dengan Profil Khusus Juga Tidak Mungkin Kita Memasang Terbalik Ya Ini Sudah Terpasang Juga Reservor Radiator Balik Tempat Dan Mari Kita Coba Tidak Tidak Berputar Normal Tidak Ada Lagi Suara Kasar Dan Juga Ternyata Bisa Kita Lakukan Sendiri Untuk Perbaikannya Dan Itu Saja Sharing Dari Kami Terima Kasih Silahkan Selalu Like Dan Subscribe Channel Donnie Sino Haji Untuk Informasi Menarik Lainnya Tidak Kompi Luca